selamat malam pemirsa jumpa lagi bersama saya Andre dalam program Night News hari ini Sabtu 16 April 2033 hari ketujuh pelaksanaan program pemerintah itu setelah menunggu kepastian dari NASA yang mengklaim bahwa planet Mars tidak akan mungkin bisa dijadikan sebagai planet alternatif untuk didiami manusia dari bumi NASA menyatakan sebagian besar planet Mars sudah hancur karena peristiwa bertabrakan dengan meteor raksasa beberapa waktu yang lalu pemerintah akhirnya memutuskan program Global Death dilaksanakan sebelumnya pemerintah sudah berpikir keras untuk mengatasi masalah overpopulasi dan krisis pangan di negeri ini sampai pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk melaksanakan program Global Death ini program ini dianggap paling efektif untuk menangani segala permasalahan yang ada di planet ini berikut petikan pidato dari Bapak Wakil Presiden Mr. M. Jalil yang mewakili Bapak Presiden yang batal hadir dalam konferensi pers malam ini selamat malam semua rakyatku hari ini izinkan saya mewakili Bapak Presiden dengan berat hati menyampaikan bahwa pemerintah menjalankan program Global Death yang sudah lama didengungkan memang banyak terjadi pro kontra di mana-mana hari ini saja puluhan ribu demonstran secara bergelombang berdatangan ke halaman Istana Presiden mereka menyuarakan agar program ini dihentikan saya sangat memahami akan banyak sekali juga di mana-mana tapi akhirnya inilah satu-satunya jalan agar ras kita manusia tidak punah pemerintah untuk saat ini telah menjalin kerjasama dengan perusahaan Global Company untuk menjalankan program ini nah, mereka lah yang saat ini memfasilitasi agar program ini berjalan dengan teknologi mereka uh, siap kita tidak bisa membiarkan mereka melakukan ini Indra mereka sudah sangat kelewatan benar-benar kelewatan iya benar Wira kita harus segera temui Bapak Presiden agar beliau membatalkan program yang kecil dan tidak beradab ini hampir setiap hari dalam seminggu terakhir ini banyak orang mati karena program sialan itu oke teman hati boleh panas tapi pikiran kita harus tetap tenang kita pikirkan bagaimana caranya menghentikan program sialan itu terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!